Sudah tujuh hari, warga tak kuat lagi beri makan rohingya. Didorong ke laut, sebanyak 137 pengungsi rohingya terdampar di desa Kualaparek, Kabupaten Aceh Timur pada Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Para imigran tersebut ditemukan di pesisir pantai sekitar pukul 6 oleh nelayan yang akan melaut. Selama tujuh hari hingga Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024, warga gotong royong memasok makanan untuk mereka. Namun akhirnya warga mengaku tak kuat lagi. Pas ditemukan pertama mencar, dan kami cari kemudian dikumpulkan, ungkap kecik Kualaparek Syahrial Abdullah, Kamis kepada seraminyus.com. 137 pengungsi itu terdiri dari 40 pria dewasa, 47 perempuan dewasa, 23 anak perempuan dan 27 anak laki-laki. Warga Kualaparek dan sekitarnya memberikan makanan dan minuman untuk para imigran agar tidak kelaparan dan sakit. Syahrial Abdullah mengatakan penolakan dari warga lokal tak bisa dihindarkan. Namun perahu kayu yang membawa imigran rohingya hingga kini masih tersangkut di bibir pantai desa itu. Warga sekitar pun berusaha untuk menarik kapal itu ke laut. Namun sejak Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 sore, usaha tersebut belum berhasil. Menurut dia, tak ada lokasi penampungan di desanya sehingga warga hanya memasang tenda sementara di bibir pantai. Prinsipnya kita minta dipindahkan segera. Kalau tidak, kita dorong lagi ke laut sesuai permintaan warga, kata Syahrial. Terima kasih telah menonton!